Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Jumpa lagi bersama kami ya di channel KangTeknik Oke teman teman di video kali ini Kita bertemu dengan kulkas merek Aqua ya teman teman Dengan kerusakan dia itu tiba-tiba Tidak dingin ya teman teman Nah dari dalam efab ini Terdengar suara gemericik air ya teman teman Dan Untuk langkah pengecekan selanjutnya Kita cek juga di bagian ini ya Jalur kondensor ya Disini jalur kondensor Kalau teman teman sering nonton video saya Ada salah satu video saya itu Kebocoran pada kondensor seperti ini ya teman teman Dan di bagian ini kondensornya Keropos ya teman teman Dan untuk langkah selanjutnya Saya akan potong di bagian efab ya Dan ini sudah saya potong tadi Di bagian jalur hisap ini teman teman Jalur efab ini Yang masuk ke efab ini Tidak ada freon sama sekali ya teman teman Di jalur efab ini Tadi saya potong Tidak ada freon sama sekali Dan untuk kebocorannya itu Bisa dipastikan di bagian kondensor ya teman teman Dan langsung saja Saya ganti Menggunakan kondensor Ukuran 8 ya teman teman 1 2 3 4 5 6 7 8 ya Nah alasannya Kenapa saya mengganti dengan ukuran 8 Karena yang kemarin kan Untuk pintu 1 sempat saya ganti Menggunakan Kondensor 10 ya Dan sekarang saya menggunakan Kondensor 8 Karena di bagian evaporatornya ini Sangat kecil ya teman teman Jadi tidak full ya Untuk bagian evaporatornya Nah maka dari itu Saya ganti dengan Kondensor ukuran 8 ya Oke nah untuk Pengerjaannya teman teman Setelah kondensor kita pasang ya Jangan lupa di flashing ya teman teman Nah di bagian hisap ini Di flashing sampai bersih ya teman teman Karena ini bertujuan untuk Membersihkan Sisa oli yang ada di Evaporator ya Karena tadi di evaporator Terdengar suara seperti Air mengalir ya Kemricik seperti itu ya teman teman Nah makanya saya bersihkan dari sini Nah ini untuk olinya sudah Keluar semua ya Dan untuk cara Mengatauinya teman teman Tinggal habis di flashing seperti ini Teman teman bisa Dengarkan langsung ya Di bagian evaporator Sampai terdengar suara mendesis ya Tidak ada Suara air mengalir lagi Oke nah untuk selanjutnya teman teman Untuk pemasangan Kondensornya sudah saya las semua ya Nah disini sudah saya las semua Dan untuk di bagian kondensor Ini sengaja saya Jalur yang Pipa tekan ya Discharge ya Ini saya lewatkan sini ya teman teman Ini bertujuan agar oli itu Tidak mudah Masuk ke evaporator ya Jadi Kalau biasanya kan ada Dari Pipa yang satunya ini ya Dan ini saya balik ya Ini supaya tidak Oli itu tidak mudah cepat ke evaporator Dan untuk filternya juga Saya ganti teman teman Kita ganti yang baru Oke dan untuk selanjutnya Kita akan Lakukan pemakuman ya Untuk pemakuman Teman teman bisa hidupkan Sampai tekanannya itu Di bawah 0 ya Ini sudah hampir mencapai 30 Di bawah 0 Dan untuk selanjutnya Kita akan Hidupkan lalu Cabut ya Dicabut ya Kita Hidupkan Metil ya Kita menggunakan Metil Ini bertujuan untuk Melancarkan sirkulasi Freonnya nanti ya Nah ini sudah saya hidupkan Oke Nah untuk menghirupkannya itu Kulkasnya harus dicabut ya Teman teman Dari colokan Jadi keadaan mati Nah jika sudah keadaan mati Metil ini akan kehirup ya Dan untuk selanjutnya Kita akan Las ya Agar tidak ada kebocoran Oke sudah Kita las Selanjutnya Kita akan Buka ya Untuk freonnya Dan untuk selanjutnya Kita akan Buang anginnya dulu ya Jadi nanti Yang masuk itu Murni freon ya Nggak ada campuran angin Nah kita buang lewat Manipul sebelahnya ya Oke sudah kebuang Langsung aja Kita isi teman teman Nah untuk pengisian Dalam keadaan mati Seperti ini Seperti biasa teman teman Saya Biasanya mengisi Antara Tekanannya itu Ada di 80 90 Ataupun 70 Ini nggak masalah ya Karena nanti Jika dalam keadaan Sudah dihidupkan Nanti bisa Kita tambahkan ya Oke sambil Kita tunggu Freonnya ini Masuk semua ya Oke kita akan Coba langsung Tutup dulu Apakah sudah Mencapai Tekanan yang kita inginkan Tekanan yang kita inginkan Oke disini Masih kurang ya Teman 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 Kita tambahkan lagi Oke teman teman Disini Untuk tekanannya Sudah Mencapai 90 PSI ya Dan ini sudah Saya tutup Nah ini untuk Tekanannya sudah Mencapai 90 PSI Dan untuk Selanjutnya Kita akan Hidupkan ya Teman teman Nah ini Tekanannya nanti Akan turun ya Jika sudah Dihidupkan Dan Disini Sudah Mulai turun Teman teman Disini sudah Angkanya Menunjukkan Di angka 20 PSI Tapi masih turun Oke Sudah 15 15 Dan Disini Tekanannya Sekitar 10 ya Ini sudah Turun 10 Nah Langsung saja Teman teman Jika sudah Mencapai Seperti ini Kita tambahkan Sampai Tekanannya Itu Mencapai Tekanan Di angka 15 PSI Terus Kita tambahkan Oke Kita tutup Apakah sudah Mencapai Di angka 15 Masih Kurang ya Kita tambahkan Lagi Coba kita tutup Masih kurang Oke Kita tutup Lagi Oke teman Disini Untuk Tekanannya Sudah berada Di angka 15 Lebih sedikit Ini Tidak apa Tinggal Kita tunggu Aja Hasilnya Nanti Oke Teman Tadi Ini Sudah Beberapa Jam Ini Sudah Malam Coba Saya Cek Terima Disini Untuk Evapnya Sudah Merata Karena Ini Sudah Lama Sekali Sekitar 4 3 Jam Ini Sudah Merata Dan Ini Sudah Saya Potong Untuk Di Jalur Rezap Tadi Turun Sampai Di Angka 10 Lalu Saya Potong Kenapa Untuk Tekanan Tekanannya Turun Di Angka 10 Karena Di Dalam Evap Sudah Dingin Makanya Tekanannya Turun Dan Ini Saya Langsung Las Saya Buntu Oke Sampai Disini Dulu Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Jika Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentar Di Bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh